Halo Putnam Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bex Sevilla, Diego Carlos telah mengatakan kepada klub bahwa dia ingin pergi bulan ini untuk bergabung dengan Newcastle United. Pemain asal Brazil itu menulis permintaan transfer untuk dikirim ke manajer dan presiden klub. Setelah Newcastle mengajukan tawaran untuknya awal bulan ini, Sevilla bersedia melakukan bisnis dengan Newcastle dengan harga yang tepat, tetapi The Magpies tidak akan membayar lebih untuk pemain berusia 28 tahun itu dan memiliki target back tengah lainnya. Rancangan kostum kandang Manchester United yang akan dipakai pada musim 2022-2023 bocor ke publik dalam foto yang diunggah di situs Putih Headlines. Kostum kandang MU musim depan masih didominasi warna merah yang merupakan ciri khas kuat Manchester United. Hanya saja, tampilannya terlihat lebih retro dengan hadirnya kerah pada kostum tersebut. Sepintas, jersey itu mirip kostum MU pada tahun 1993-1994 yang juga menggunakan kerah. Bedanya, saat itu kerahnya berwarna putih polos, sementara sekarang ada hiasan berupa ornamen segitiga merah hitam. Bursa transfer Januari 2022 ini diramaikan dengan rumor Newcastle United tengah melakukan pendekatan terhadap mantan striker Manchester City dan Liverpool Mario Balotelli. Balotelli diketahui saat ini sedang bermain untuk klub Turki, Adana Demir Spor yang dikelola oleh mantan bintang Fulham, Vincenzo Montella. Akan tetapi, media Spanyol Inside Football yang dilansir Sport People melaporkan bahwa Presiden Adana Demir Spor, Murad Sanjak mengkonfirmasi bahwa dia telah mengetahui The Magpies menaruh minat terhadap pemain 31 tahun itu. Agen Ousmane Dembele Bursa Sissoko mengatakan bahwa kelayanya Ousmane Dembele dapat ancaman dari Barcelona. Sissoko mengatakan Barcelona mengancam akan meninggalkan pemain Perancis itu sampai kesepakatan kontrak tercapai. Artinya, Dembele tidak akan dimainkan sampai akhir musim. Untuk diketahui, kontrak Dembele bersama Barcelona akan habis di musim panas mendatang. Sissoko mengatakan pihaknya sebenarnya terbuka bila Barcelona mengajak negosiasi perihal kontrak baru. Bek Rinkih Barcelona Samuel Umtiti dilaporkan harus menepi hingga 3 bulan karena menderita cedera metatarsal. Cedera tersebut diderita Umtiti ketika melakoni sesi latihan rutin pada Senin 17 Januari waktu setempat. Bek Timnas Perancis itu lantas menjalani operasi pada keesokan harinya. Setelah operasi selesai, Barcelona kemudian merilis pernyataan singkat untuk mengkonfirmasi jenis cedera dan waktu pemulihan Umtiti. Cederanya Umtiti jelas menambah panjang daftar cedera yang pernah dideritanya. Sejak tiba di Barca pada 2016, Umtiti memang telah melewatkan banyak pertandingan karena masalah cedera. Karim Benzema tak masuk ke dalam pemain yang terpilih di tim terbaik FIFA FIF Pro 2021. Agen Benzema, Karim Jasiri lewat Twitter mengkritik hasil pemilihan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakhormatan kepada sepak bola. Karim Jasiri beralasan. Benzema layak masuk ke susunan sebelah terbaik karena performa apiknya sepanjang tahun 2021. Benzema menjadi salah satu penyerang terbaik dunia sepanjang tahun lalu. Bintang 34 tahun itu tampil tajam bersama Real Madrid dan Timnas Perancis dengan torehan 46 gol dan 14 SES. Klub Premier League Elston Villa melanjutkan gerak aktif mereka di bursa transfer Januari 2022 ini dengan meminjam penjaga gawang Robin Olsen dari AS Roma. Lewat laman resmi mereka, Elston Villa menyatakan bahwa Olsen dipinjam hingga akhir musim 2021-2022 ini. Media-media Eropa menyebut Elston Villa memiliki opsi pembelian permanen. Opsi pembelian permanen tersebut kabarnya bernilai 3,5 juta euro. Elston Villa akan menanggung sepenuhnya gaji Olsen dalam 6 bulan ke depan. AC Milan telah menyatakan minatnya untuk meminjam back Tottenham sampai Tanganga. Tim ini memiliki kekhawatiran tentang waktu bermainnya setelah Eric Dyer dan Christian Romero kembali dari cedera. Penampilan terakhir Tanganga di Liga Primer terjadi dalam kemenangan 3-0. Lawan Crystal Palace pada Boxing Day. Pemain berusia 22 tahun itu juga bermain 90 menit penuh di kedua leg saat Tottenham kalah di piala IFL dari Chelsea bulan lalu. Robert Lewandowski menjelaskan alas saja kenapa memilih Horkino untuk bisa meraih penghargaan pemain terbaik FIFA 2021. Striker Bayern Munchen dan Polandia itu memilih Horkino diikuti oleh Lionel Messi dan mantan striker Juventus Cristiano Ronaldo. Dia menilai Horkino pantas mendapatkan penghargaan pemain terbaik karena prestasi luar biasanya. Pada tahun lalu bersama klub dan timnas Italia, Anda harus tetap netral. Dia juga mencetak gol-gol penting meski menjadi nomor 6. Tahun itu baginya sangat gila dengan Chelsea dan Italia. Turnamen Piala Asia Wanita 2022 dijadwalkan berlangsung pada 20 Januari hingga 6 Februari 2022 di India. Piala Asia Wanita 2022 diikuti oleh 12 tim peserta yang tersebar dalam 3 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 negara. Tim Nas Putri Indonesia tergabung di Grube bersama Australia, Thailand, dan Filipina. Sri Kandi Merah Putri akan bertanding dengan Australia pada laga pertama Grube di Mumbai Football Arena Jumat 21 Januari malam waktu Indonesia Barak. Tiga hari berselang, tim Nas Indonesia akan menghadapi Thailand dan kemudian melawan Filipina pada Kamis 27 Januari 2022. Manchester United sukses memetik 3 poin di markas Brentford pada laga lanjutan Liga Primer Inggris. MU menang 3-1 berkat gol dari Anthony Elange di menit ke-55, Basen Greenwood di menit ke-62, dan Marcus Rashford di menit ke-77. Brentford hanya bisa memperkecil skor lewat Ivan Tony di menit ke-85. Hasil ini masih menempatkan MU di urutan ke-7 dengan 35 poin, sedangkan Brentford ada di peringkat ke-14. Di laga lain, Leicester City kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur di King Power Stadium. Di babak pertama, kedua tim bermain seri 1-1. Berkat gol dari Pat Sendaka sebelum dibalas oleh Harry Kane. Di babak kedua, The Foxes sempat memimpin 2-1 melalui gol James Madison di menit ke-78. Namun, dua gol Samuel Barkwin di masa injury time membuat Spurs pulang dengan membawa 3 poin. Kemenangan ini membawa Spurs naik ke urutan ke-5, sedangkan Leicester masih nangkring di urutan ke-10. Dari ajang La Liga, Valencia dan Sevilla berbagi angka satu sama. Bertanding di Estadio Mesaya, Sevilla unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Mukhtar Diahabi. Namun, Valencia kemudian berhasil menyamakan skor lewat Goncalo Guedes. Sevilla untuk sementara berada di posisi runner-up, sedangkan Valencia ada di posisi ke-9. Inter Milan melaju ke-8 besar Coppa Italia 2021-2022. Usai mengalahkan Empoli, Nerazzurri menang 3-2 dalam laga yang berjalan 120 menit di GCP Meaza. Tiga gol inter dicetak oleh Alexis Sanchez, Andrea Ranocia dan Stefano Sensi. Sedangkan gol dari Empoli dicetak oleh Nadiem Bacrami dan Lonut Radu. Di perempat final, skuad asuan Simon Inzaghi itu menunggu pemenang antara AS Roma versus Lecce sebagai lawaga. Atletico Madrid harus menelan pil pahit lantaran tersingkir dari Coppa del Rey. Usai kalah saat duel melawan Real Sociedad dalam laga di Stadion Reale Arena. Skuad Los Roy Blancos laku tim tamu itu takluk dengan skor 0-2. Sociedad menang berkat gol yang dicetak Adnan Januszaj pada menit ke-33 dan sepakan jarak jauh Alexander Sotlot pada menit ke-47. FA tengah menyelidiki kartu kuning yang dijatuhkan kepada seorang pemain Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris musim ini. Hal itu karena dicurigai ada kaitannya dengan pola taruhan yang mencurigakan. Blecher Report melaporkan bandar taruhan telah memberitahu FA mengenai pola taruhan yang tidak biasa setelah pertandingan yang tidak dijelaskan itu. Sementara itu, pihak Arsenal masih belum memberikan pernyataan. The Gunners julikan Arsenal memilih bungkam ketika dihubungi oleh Sky Sport. Argentina tidak memasukkan Lionel Messi dari skuad mereka untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Chile dan Colombia. Ketika penyerang PSG itu melanjutkan pemulihannya dari infeksi COVID-19, juara Copa Amerika saat ini telah lolos keputaran final di Qatar dan duduk di urutan kedua dalam grup 10 tim Amerika Selatan. Messi dikeluarkan dari skuad 27 pemain Argentina setelah tidak bermain untuk PSG sejak 22 Desember melawan FC Lorient di Ligue 1 Perancis. Klub Arab Saudi Al-Nasar telah menawarkan untuk mengontrak Pierre-Emerick Aubameyang dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sebagaimana dilansir dari laman CBS Sports, awal bulan ini Arsenal akan mempertimbangkan tawaran untuk Aubameyang yang dicopot dari jabatan Kapten Arsenal pada Desember lalu. Ada pun tawaran pinjaman dari Al-Nasar termasuk kewajiban untuk membeli. Sebagaimana diketahui, pemain 32 tahun memiliki 18 bulan tersisa di kontraknya dan keluar di jenela transfer ini akan menghemat sekitar 25 juta pounds dalam upah untuk sisa kontraknya. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez Memberi ultimatum keras terhadap Usmani Dembele, Xavi meminta Dembele untuk memperbarui kontraknya atau dijual ke klub lain. Kontrak Dembele akan habis pada akhir musim ini, tapi sejauh ini negosiasi berjalan kurang mulus. Bahkan hubungan agen Dembele dan Barsham jadi kurang harmonis karena gak. Tesanya sudah jelas, Dembele harus menaikkan kontrak baru atau kami akan mencari cara untuk menjualnya di Januari. Tidak ada jalan lain Newcastle United harus gigi jari dalam upaya mengejar winger Real Madrid, Eden Hazard. Ia diklaim menolak tawaran bergabung bersama The Magpies pada jenela transfer musim dingin 2022. Dilansir dari Marka Rabu 19 Januari, Hazard sama sekali tidak berpikir untuk angkat koper dari Madrid pada Januari 2022 ini. Ia memiliki kontrak hingga Juni 2024 dan tahu bahwa kepergiannya sekarang akan membawa pergolakan bagi keluarganya, yang menjadi prioritas sang pemain berusia 31 tahun. Bintang muda Manchester United, Anthony Elanga, lagi-lagi mencuri perhatian. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil mencetak satu gol dan membawa setan merah memetik poin penuh dari markas Brentford dini hari tadi. Satu gol sembangan Elanga membuat pelatih MU Ralf Rangnick sembringah. Ia lega karena Elanga bisa melanjutkan momentum positifnya setelah tampil apik pada partai melawan Estenvilla pekan lalu. Rangnick menyebut Elanga tampil luar biasa sepanjang bebak kedua. Diganti di laga Brentford vs MU, Ronaldo menggamuk sampai banting mantal yang seharusnya ia kenakan. Ronaldo frustasi karena di laga tersebut gagal mencetak gol selama 71 menit, mentas di lapangan. Saat itu, Ronaldo terus mengeluhkan keputusan itu kepada staff MU sebelum duduk di tangga, bukannya di bangku cadangan. Setelahnya, Ralf Rangnick tertangkap kamera berbicara dengan Ronaldo. Rangnick diakini menjelaskan keputusan itu. Usai laga, Rangnick mengatakan Ronaldo mesti diganti karena alasan kebugaran dan juga takdik. Cristiano Ronaldo ancam tinggalkan Manchester United kalau MU gagal lolos ke Liga Champions. MU saat ini masih menduduki peringkat ketujuh kelas men Liga Inggris dengan nilai 35 poin. Poin yang MU kumpulkan saat ini terpaut dua angka dari West Ham, yang ada di peringkat keempat alias batas terakhir menuju Liga Champions 2022-2023. Ronaldo dikabarkan mulai senewan dengan situasi timnya. Perwakilan Ronaldo bertemu dengan chief eksekutif MU, Richard Arnold. Dalam pertemuan tersebut, tim Ronaldo menyuarakan kecemasan mereka akan masa depan sang mega bintang di Old Trafford. Kontrak Paul Pogba tinggal tersisa 6 bulan lagi di MU. Sejauh ini, belum ada kesepakatan baru antara kedua belah pihak. Menurut laporan Marka, Pogba kabarnya mantap pindah ke Real Madrid. Pemain 28 tahun itu kabarnya sudah memberitahu MU bahwa ia akan cabut. Pogba disebut sudah berbicara dengan tokoh senior di MU. Kondisi itu makin menguatkan rumor kepindahnya. Madrid memang menjadi klub yang secara terbuka mengakui mengincar Pogba. Sang pemain juga beberapa kali menyiratkan ketertarikannya berkarir di Liga Spanyol. Mantan bintang Real Madrid dan Manchester City, Robinho resmi dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Akibat memerkosa gadis berusia 22 tahun, bekas pemain timnas Brazil telah melalui serangkaian proses hukum yang panjang sejak 2013. Dalam empat tahun terakhir, ia mengupayakan banding. Namun, pengadilan menolak setelah ia terbukti melakukan aksi pemerkosaan beramai-ramai terhadap gadis muda asal Albania di klub malam Sio Cafe yang berada di Milan. Kala itu, Robinho masih berseragam AC Milan. Timnas Mesir berhasil mengunci tiket ke babak 16 besar Piala Afrika 2021 usai mengalahkan Sudan 1-0 pada laga terakhir grup D di Stadion Amado Ahijo. Kamis 19 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, gol Mesir dicetak Mohamed Abdelmoneim dengan memanfaatkan umpan Abdallah El Said pada menit ke-35. Mesir lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D dengan nilai 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Nigeria sukses menyempurnakan langkah mereka sebagai juara grup dengan koleksi 9 poin, usai mengalahkan Cinia Viso. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!